Inilah rumah susun City Garden di Jakarta Barat. Tapi di sini ada masalah. Setiap hari dia harus menunggu datangnya air kiriman. Selama 12 tahun, rumah susun ini belum tersambung ke jaringan pipa air bersih. Sampai bertahun-tahun, bertahun-tahun akhirnya gitu-gitu terusan. Semua warga merasa berat. Sehari-hari, penghuni rumah susun membeli air galon atau mendatangkan truk tangki air dengan harga 300 ribu rupiah per orang setiap bulan. Tahun 2014, pengembang sudah membangun fasilitas pengolahan air bersih. Tapi sejak tiga tahun terakhir, airnya berbau dan tidak layak pakai lagi. Penghuni rumah susun berkapasitas 600 unit ini berharap bisa segera terhubung ke jaringan air bersih karena cadangan air tanah hampir habis. Menurut data Badan Konservasi Air Tanah Kementerian ESDM, muka air tanah di wilayah Cengkareng sudah masuk ke dalam zona berbahaya. Kawasan ini tidak punya cadangan air tanah lagi. Perusahaan air yang ditunjuk pemerintah Jakarta untuk memasuk kebutuhan air bersih menuntut pembayaran hampir 1 miliar rupiah untuk pemasangan jaringan pipa air bersih. Saya juga heran, dengan jarak kayak begini, dari sini inilah inputnya pipa induk yang biasanya dipakai sebagai water intake untuk menuju ke apartemen yang kurang lebih jaraknya cuma sekitar 300 meter kalau bisa lihat. Kita bisa kira secara material dengan harga yang segitu ketinggian. Perusahaan mengatakan, besaran biaya pemasangan sudah disesuaikan dengan kebutuhan material sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan subsidi hanya berlaku bagi rumah susun sederhana dan tidak berlaku untuk penghuni apartemen City Garden. Ya, kalau soal air ya, pertama pasti ini kesalahannya ada di developer. Ya, karena itu janji pemasarannya dia. Itu ada di brosur bahwa itu air pump. Tapi di lain sisi, bagaimana kemudian peran pemerintah dalam masalah air? Seperti yang kita tahu, air itu adalah hak asisi manusia. Memang itu kemudian tarif normal yang berlaku kemudian di rezim privatisasi air. Kita mendorong pengelolaan air, produksi air dan pendistribusian air itu oleh pemerintah daerah, bukan oleh perusahaan swasta. Karena logikanya mereka akan selalu mencari untung. Selama lebih 20 tahun, pengelolaan air bersih di Jakarta sepenuhnya dipegang hanya dua perusahaan swasta yang sudah mengantongi kontrak dengan Pemda DKI sampai setidaknya Februari 2023. Kedua perusahaan seharusnya sudah memenuhi cakupan air bersih sampai 82 persen pada akhir kontrak kerjanya. Tapi sampai akhir 2018, pipa air bersih yang terpasang baru melayani 59,4 persen warga Jakarta. Selama 22 tahun cakupannya hanya bertambah 14,9 persen. Padahal kebutuhan air bersih sangat mendesak guna mencegah eksploitasi air tanah yang berlebihan. Terima kasih telah menonton!